Oke Dear bright people Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Semoga selalu sehat ya Buat bright people semua Selamat berjumpa nih Di PM Talk kali ini Kita spesial karena Kita live di Facebook Di akun Facebook saya di Mas P. Muharam Tapi nanti hasil rekaman ini Akan juga di upload di channel Youtube di Mas P. Muharam juga Dan thank you buat teman-teman yang sudah Sudah subscribe, sudah kumpul Di malam ini Mudah-mudahan kita bisa Dan dapat inspirasi Dari case kita malam ini Dan Seperti biasa buat malam minggu saya ditemani Oleh si admin ganteng Katanya gitu ya oleh Banyu Ya ini sebetulnya sih Admin ganteng kok sampai sekarang Masih moderator Masih seperti Biasalah alasan kita bikin malam minggu Dia itu menemani Banyu yang jomblo gitu Jadi daripada dia gabut Malam minggu Dan berbuat hal-hal yang Kurang pantas gitu Jadi kita Masukkan saja di acara ini ya Nah ini Menjadi moderator aja deh guys Dan malam ini Kita punya guest yang spesial banget Karena dia udah dua kali datang ke channel gue Jadi baru pertama kali nih Orang yang datang dua kali ke channel gue Dan Untung aja mau gitu ya Karena ada kepentingan Oke Plus welcome Blindman Jack Halo om Jack Yoi Gimana om? Apa kabar om? Baik-baik Alhamdulillah Lo gimana Tim? Alhamdulillah Thank you nih For coming to my channel For the second time Dan pastinya teman-teman Nggak akan dapat sesuatu yang sama Karena kita ada Yang beda nih Mau diomongin sama om Om Jack malam ini gitu Jadi Om Jack ini kan adalah Seorang Tunanetra Yang dulu dia bilang Katanya lebih milih Jadi buta beneran Daripada buta setengah gitu kan Yoi Nah dan Dan om Jack ini Mau ada Special show teman-teman Jadi Selain beliau ini Oh sorry Udah ini ya Udah nggak jadi aktivis lagi ya Masih pak Masih pak Oh masih Tapi kalau milih antara aktivis Dengan stand up comedian Milih stand up comedian kan Iya Kalau title gue sekarang Lebih milih disebut stand up comedian Nah stand up comedian Nah stand up comedian Atau Komik atau komika sih Komika ya Sebenernya kalau komika itu Bahasa Indonesia nya Kalau bahasa Inggris nya kan komik Komik ya Komik Jadi komik atau komika Teman-teman itu istilah buat Para pelaku lah Atau Di dunia stand up comedy Gitu Nah Om Jack ini akan mengadakan Special show Jadi kalau special show tuh Kayak semacam konser tunggal lah ya Ya Nah itu perdana nih Perdana dalam waktu Dekat ini Nah nanti Kita bakal ulik-ulik Lebih jauh ke sana Tapi Kayak biasa Karena di DPM Talk ini Kita Konsep adalah Ngobrol bebas ya Ngobrol bebas Ngobrol seru-seruan Jadi Kita ngobrol ngalung Ngidul aja malam ini dulu Gitu ya Sebeli ke sana Jadi gimana Om Berarti sekarang Kesibukan lagi mempersiapkan Buat show ya Ya Selain kerjaan 9 to 5 Karena itu gak bisa Ditinggalin Itu kayak band kayaknya Bukan 10 to 5 itu Oh 10 to 5 Jadi lo lebih singkat 1 jam Jadi lo lebih singkat 1 jam ya Mereka Mereka Betul Terus Jadi gue lagi Selain kerjaan Tetap gue ya Gue Lagi nyiapin untuk Special show gue ini Nanti insya Allah tanggal 17 Oktober 2021 Dan itu live streaming Live stream Jadi bisa diakses oleh Siapa saja Dimanapun yang gak harus datang ke tempat ya Dan gak perlu takut Gak boleh masuk Gara-gara ada protokol kesehatan Nah sebenarnya Itu salah satu ini Itu salah satu masalah Saya jadi takut ya Pertanyaannya Tapi Itu salah satu masalahnya Kenapa Akhirnya gue milih live streaming Karena Dari Apa namanya Dari IONya Kan gue dibantu Sama comika.id ya Itu Nah Kemarin mereka Waktu ngurus izin Karena waktu itu Masih PPKM Dan belum jelas nih Ininya Mau sampai kapan PPKM-nya Akhirnya Kita belum dapat izin Untuk melakukan Pertunjukan secara besar Target gue kan Sebenarnya sekitar 200 penonton Ya gitu Wow Tapi Karena Banyak loh itu Kalau di ruangan Banyak banget loh Di ruangan Insyaallah itu Banyak Kalau digebukin Kelar lah Gue sama 200 orang gitu Kalau lu garing gitu Kalau garing Udah emang gak bisa Lihat Mau lari kemana 2 orang Iya bener juga Cuma dijajarin aja Gue plepak Plepak gitu Ini kenapa jadi sadis Begini Kontennya ya Tapi Kalau gitu Lu harus siap-siap Bawa tongkat Banyak aja sih Omnya Iya Kayaknya demikian Nah Akhirnya gue Dan ini kan Udah mundur ya Sebenernya kan Targetnya 2020 Waktu itu Terus udah mundur setahun Terus Sebenernya si comika bilang Kok gak diundur lagi Ke awal tahun depan Terus gue takut Takut awal tahun depan Nanti meledak lagi Ininya Kasusnya Terus nanti lebaran Kemarin aja Bisa meledak lagi Gitu kan Terus gue bilang Udah deh Gue beraniin aja Untuk di tahun ini Sekarang materi gue juga Nanti takutnya udah Udah pada Nggak relate lah Gitu kan Jadi gue bilang Udah Gue mau Mau Lakukan tahun ini Kalau misalnya Memang Opsinya adalah Live streaming Yaudah Kita lakukan live streaming Gitu Tapi ngomongin soal tadi Lu memberanikan diri Oh memang lu Beneran berani nih Mengadakan Special show Yang berdana Keringat dingin juga sih Sebenernya Soalnya kan Soalnya kan special show itu Buat Buat seorang stand up comedian Kayak sebuah Apa ya Kayak lu udah Masterpiece Udah kayak masterpiece Gitu kan Dan lu kayak Menunjukkan eksistensi lu Bahwa lu Lu adalah Exist Di dunia stand up comedy Dan lu punya karya Yang bisa lu Ini gitu Lu contribute Emang Emang bener sih Gue juga Nah ini yang jadi Hal yang lucu Pertama tuh Gue Ngobrol kan sama Panji Waktu itu kan Gue bilang Gue pengen banget Dia bikin special Tapi Takut gak laku Terus kata si Panji Kalau bikin pertama Jangan mikirin laku Yang penting Yang penting Lu punya karya Lu punya karya original Udah lu lempar aja Nanti Masyarakat nerima Apa enggak Kita lihat aja Dari situ Akhirnya terdorong Juga dari situ Karena emang Pada dasarnya Gue tuh kan Udah banyak Keresahan juga Yang pengen gue Keluarin Ke masyarakat Kayaknya Udah Udah banyak nih Sekian tahun Gue bekerja Terus gue juga Melihat keadaan Teman-teman Dengan disabilitas Saat ini Ngeliat masyarakatnya Saat ini Gue tuh banyak Punya banyak Keresahan Makanya Si Panji bilang Udah kalau mau bikin Bikin aja Terus akhirnya yaudah Gue ngomong Ke comika.id Terus tiba-tiba disambut Panik gue Anjir Terus mau gitu kan Terus Padahal tadi iseng-iseng doang ya Tadinya iseng-iseng doang Terus Apa namanya Gue panik-panik Terus Ada Muncullah pandemi Acaranya jadi diundur 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 Gue juga ngomel juga Sebenarnya gue tuh Maunya apa sih Karena Gue juga dengan diundur Gue juga jadi Tambah snewon Dari kemarin Gue udah teringat Dingin Ini mau sampai kapan Dan bener banget Yang lo bilang Dim artinya Kalau kita Terlepas dari acara itu Sukses Sukses atau tidak Tapi Seorang comika Dia Perform Untuk Untuk bikin special show Di atas satu jam Itu tuh kayak nancepin bendera Bahwa ini loh Gue Gue udah bisa dibilang Komik gitu loh Gue udah bisa dibilang Sebagai Sebagai stand-up Komedian gitu Dan itu Salah satu pengakuan Juga gitu Yang Yang gue sih Gue jujur aja Kalau gue pribadi Gue ngejar juga Supaya Supaya di Stand-up komedi Gue juga bisa inilah Bisa lebih eksis lah Gitu Dan konon Katanya Kabarnya Itu nanti Setelah Setelah satu kali show Itu akan nanti Itu akan Pengen lagi Bikin lagi Pengen lagi Bikin lagi Gitu Dan Sebetulnya ini loh Bahkan mungkin banyak juga Yang kayak Yang mungkin kayak Orang bikin album Itu kan kadang-kadang Dia udah bikin single-single Sebelumnya Terus dikumpul Jadi album Nah kalau special show ini Apakah Materi-materi Sebelumnya Mungkin lu udah sering perform kan Di beberapa tempat Atau lu juga pernah Dulu jadi openingnya Panji ya Pas ke Adelaide Itu pertama banget Itu ya Pertama banget Itu kan Terus juga Mungkin lu ada di Show-show lain Apakah itu ke kompilasi Atau Ada sebagian materi lama Tapi lu tambahin baru Atau It's totally Whole new 40% materi lama 60% baru 40% Yang 40% itu juga Semuanya Gitu Jadi kayak Misalnya kalau lu nonton Di Youtube Ada beberapa sih Yang menurut gue Ini masterpiece banget Ini layak lah Untuk Untuk dikeluarin lagi Gitu ya Orang Meskipun udah pernah Muncul di Youtube Tapi kayaknya orang Kalaupun bayar Denger itu Kayaknya Kayaknya Nggak ngerasa rugi Lah gitu Nggak ngerasa Ini mah gue udah tau Karena Jogsnya tuh memang Memang Kalau menurut gue Lucu banget Kalau menurut orang-orang Juga itu Emang Ini dia Emang keren banget Sisanya Yang 60% Itu baru Baru ya Masih Pasti bikin penasaran Tapi sebetulnya Meskipun materi lama Tapi ketika Lu Perform Di New event Pasti kan Lu tetep Lu hubung-hubungin juga Dengan materi yang baru itu Jadi kayak semacam Ya Lama tapi baru lah Gitu lah ya Pasti lebih segar lagi Nah harusnya Ini sebenarnya yang menarik Dari stand-up komedi ya Dim ya Artinya gini Kalau misalnya Teman-teman Yang penyanyi gitu ya Mereka udah ngafalin Satu lagu Terus mereka udah tau Caranya gimana Bawain lagu ini Dengan Dengan baik gitu ya Terus Nanti itu Mau dibawain Dimana Misalnya Di depan gubernur Di depan Anak sekolahan Itu Kecenderungannya Hasilnya akan sama Artinya orang Kalau misalnya Akan enjoy dengan musiknya Yaudah dimana-mana Akan enjoy dengan musiknya Meskipun dia Bawain dengan format yang sama Stand-up komedi Itu gak kayak gitu Kayak gitu ya Lo bisa Dengan gaya yang sama Dengan cara yang sama Lo bedain Apa lo bawain Di Tiga Tiga audiens yang berbeda Lo bisa dapet Tiga feedback Bisa jadi lo dapet Tiga feedback Gitu loh Sometimes one joke Does not work In this area Yang disini Pecah banget Yang satu lagi Kayak yang sosok Tapi tadi Ngomongin katanya Spesial itu Durasinya berapa Satu jam lebih Itu lo bakal Cuap-cuap Selama satu jam lebih Ngomongin apa aja Om Nah Menarik nih Menarik Jadi Jadi yang pertama itu Gue mau Overrolin Adalah karir gue Di stand-up Gue ngomongin itu Pertama Kenapa gue Kenapa gue Akhirnya memilih stand-up Mungkin teman-teman Banyak yang tahu Tahu gue kan Sebenarnya sebagai Ya Kalau dibilang aktivis Aktivis lah Gitu ya Nah terus Dan akhir-akhir ini Juga orang udah banyak tau Oh jaka sekarang Stand-up ya Bahkan gue kalau sekarang muncul Dimana-mana juga Oh udah jaka Udah Stand-up komedian Stand-up komedian Kayak gitu Semua gitu kan Gitu Nah Tapi mungkin orang belum tau Kenapa sih gue Akhirnya mengambil Mengambil jalur stand-up komedi Apakah Karena memang Banyak yang cepat Kaya Dari sana Gitu kan Atau alasan apapun Nah itu gue nanti Gue akan buka Sebenarnya alasan gue Kenapa sih Gue di ini Apa namanya Gue Gue masuk ke dunia stand-up komedi Terus yang berikutnya Gue akan ngomongin Disabilities secara umum Jadi Sebenarnya disabilitas itu apa sih Cacat itu apa sih Gitu loh Oke Wah banyak yang sensi tuh Nah itu banyak Banyak yang sensi gitu Dan disini juga Ada salah satunya Banyak yang Banyak yang sensi loh Itu dibilang cacat Dia kan fragile Fragile Iya makanya Nah Salah satu yang mau gue angkat itu Adalah sebenarnya Bagaimana Masyarakat Itu berinteraksi dengan Orang-orang disabilitas Atau dengan orang-orang Apa namanya Ya orang-orang Buta Yang tuli Gitu loh Jadi Apa ya Gue pengen Itu kan banyak kelucuan Ya sebenarnya Ketika orang tuh Gak tau Ini Depan gue ada orang Dengan disabilitas Gue harus ngapain Nah itu Hal-hal yang lucu Sebenarnya kayak gitu kan Nah menurut gue Sayang aja Gak diangkat Gitu loh Betul 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 Apalagi om Ya perspektifnya itu Terus Gue juga akan ngomongin Tentang Gimana Perjuangan teman-teman Disabilitas itu Nyari Kerjaan Terus sekolah Bagaimana mereka bisa Sampai Sampai sekolah Di sekolah itu Tantangannya seperti apa Bahkan gue juga akan Ceritain teman-teman Disabilitas Susahnya nyari pasangan Wah Ini cocok banget Buat Mbak Nyu nih Gak usah Ngomongin Kawin deh Apa namanya Pacaran aja Susah bener ya Nyu ya Wah Nika tuh lebih gampang Daripada pacaran Apa Nika tuh lebih gampang Daripada pacaran Kenapa ya Ya kalau pacaran Modalah banyak Tapi lu Lu butuh izin orang tuanya Cari anak yatim Cari anak yatim Emang gila Aman bro Aman bro Aduh Aduh Cari anak yatim Yang kepalanya Bisa dilus-lus Itu masih di bawah umur Kalau gitu Jangan yang anak-anak banget Tapi anak-anak juga Kalau tengah banget Tapi kebanget Jangan banget Oke Ngomongin tadi masalah Lu masih sebagai aktivis gitu Dan lu sekarang dikenal Ya brand lu dah Personal branding lu dah Arahnya lebih ke stand up comedian Apalagi di kalangan teman-teman Yang non disabilitas ya Ya Nah tapi lu masih menganggap Stand up comedian Sebagai bagian dari aktivisem lu Ya Kalau gue ya Justru Justru kalau gue Ini adalah Cara baru gue Untuk Apa namanya Untuk melakukan Awareness Di masyarakat Karena Kalau dulu kan Gue lakukan dengan training Gue lakukan dengan fasilitasi Gue lakukan dengan audiensi Ke pemerintah Gue lama-lama tuh ngerasa Bosen Ngerasa Terutama untuk Jujur aja ya Gue terutama untuk Advokasi yang sifatnya formal Yang gue harus ke DPR Gue harus ke Temu menteri Terus kadang-kadang Mohon maaf nih Kadang-kadang Temu menterinya datang Cuman staff gitu ya Terus Datang ke Istana Di istana Cuman dengerin presiden Ngomong doang Terus kita pulang Ya sorry Dapet goody back kan tapi Ya Goody back lumayan sih Gitu Tapi Jujur gue tired Gue jenuh Dengan yang seperti itu Gue gak bilang itu Tidak perlu Gak Sama sekali gak Artinya tetap ada yang perlu Melakukan advokasi Seperti itu Tapi kayaknya Udah bukan Porsi gue lagi But it's another way Gitu ya Betul Jadi ketika Stand up comedy ini Seninnya muncul Terus gue bilang Ini kayaknya gue bisa nih Secara kan Emang dari dulu Gue banci tampil ya Dan gue berpikir Ini kayaknya Kayaknya Bisa Dan Yang terjadi Emang seperti itu Kalau misalnya Lo tahu Beberapa beat gue Pasti memang ada Menyangkut Dengan Memandang tentang Ya meskipun Gak kelihatan ya Tentang Era atau mode Pergerakan Disabilitas Sekarang ini Gimana om Karena kan ya Kita udah tahu Bahwa Eranya udah Berubah Apalagi kita Ada pandemi ini Semuanya didorong Ke arah digitalisasi Itu kan Juga Namanya orang dulu Mungkin orang dulu Suka nonton TV Sekarang sukanya nonton Youtube Bahkan sekarang udah Aranya ke podcast Berarti kan Preferensi orang Untuk mendengarkan Pergerakan itu udah lebih Lebih tinggi daripada Menonton gitu Itu menurut lu Gimana dengan sekarang Arah pergerakan Atau metodenya ini Apakah ada perubahan Atau ke arah positif Atau masih gitu-gitu aja Menurut lu Beberapa ada yang berubah Beberapa masih ada yang Ya kita bilang Masih pakai Jalur lama lah ya Nah ini juga Ini juga sebenarnya Akan menjadi gong Di stand up gue nanti Jadi di Kurang lebih Mungkin di 30 menit terakhir Atau 40 Di 40 menit terakhir Itu gue akan Bicarain tentang Pendekatan yang dilakukan Sama teman-teman disabilitas Artinya gue ada pro kontranya Juga gitu Ada beberapa pendekatan Yang gue setuju Ada juga gue pendekatan Yang kayaknya Ini udah gak ini lagi deh Udah gak musim lagi deh Jujur Gue kadang-kadang Sering gatel gitu ya Dan ini Jadi suka jadi Bahan perdebatan juga Tapi gue suka gatel aja Ketika teman-teman Disabilitas tuh Akhir-akhir Sebenernya gak Akhir-akhir ini sih Justru akhir-akhir ini Lebih menunjukkan Kesensitifannya mereka Daripada Kedewasaannya mereka Sensi tuh baper nih Antara sensi sama baper Kayaknya sama deh Itu kayaknya sama aja deh Sama aja gitu Tapi Artinya That's one of my concern Kita tuh Kita tuh Orang dengan disabilitas Itu kan memang Dari dulu kan Dianggapnya kan Orang-orang yang sensi Lu jangan main sama orang buta deh Ntar Kalau salah dikit marah gitu kan Lu jangan Lu jangan bantuin orang yang pakai kursi roda Ntar dia ngomel loh gitu kan Kayak gitu kan Itu stigma yang udah ada Nah Dengan pergerakan yang sekarang ini Ada beberapa Gue gak bilang semuanya Tapi ada beberapa yang Sangat responsif Dan Dan sensitif Sehingga Tidak bisa Mengambil simpati orang Itu yang jadi masalah Iya Betul Gue sangat menyayangkan aja Di beberapa kasus Kalau misalnya kita Kita Cek ke beberapa Waktu belakangan ini Kan ada beberapa kasus Yang terjadi gitu kan Itu tuh Ya Jadi ini aja Jadi Kayak pembenaran aja gitu Bahwa Ya itu Tidak ada Sensi Padahal kita kan Gak gitu-gitu juga Semua gitu Banyak ya Kayak misalnya Tentang ODGJ Ya kan Betul Bapak yang ngomong ya Tapi kan Anda yang membetulkan Iya Saya yang diem Yang aman sih sebenarnya Bapak mau jadi moderator Atau mau jadi Tukang sorot aja pak Ya saya sendiri Sengah sorot aja Ya menurut Kayak Kayak Banyu kan juga Lu juga mengampati itu kan Nyonya Bahwa Ada pergerakan-pergerakan Baru juga gitu kan Di luar yang Tadi itu Masih Jalur-jalur Dalam ternyata kutip Lama ya Meskipun Gak pake jalur Jalur ulang dalem Jalur lamanya Yang baru-baru itu Gimana menurut lu Kalau gue sih Sebenarnya Pandangnya gini Sekarang tuh Banyak Gue tuh coba Untuk kaderisasi masalah Kesadaran terhadap Kaderisasi masalah Maksudnya apa Maksudnya gini Itu belum selesai Lu membuat Menurunkan masalah Maksudnya Anda itu Mau menyeret saya Dengan caranya kok Menggitu pinting sekali Gitu Gak Kaderisasi masalah loh Ya 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 Jadi masalah belum selesai Di handover gitu Gue coba untuk Untuk kaderisasi Aktivisme gitu loh Tentang kesadaran mereka Untuk membuat Masyarakat di sekitar mereka Tuh sadar gitu Tentang Inklusif Lingkungan inklusif Seperti apa sih Nah Menurut gue sekarang ini Lebih cepet Membawa mereka itu Dengan cara-cara yang Menurut mereka relevan Gitu loh Yang tadi dikatakan sama Bang Jack Sama Kak Dimas gitu Tentang Yang dalam tada kutip lama itu Untuk temen-temen yang Milenial Itu tuh udah Gak relevan sih Menurut gue Bahkan Sekelas mahasiswa sekalipun Karena menurut mereka Itu terlalu berat Untuk dipikirin Jadi Kayak misalkan Mungkin Lebih Sekarang tuh lebih kayak Membangun dengan diskusi-diskusi Milenial Dengan membentuk Beberapa komunitas Yang memang fokus terhadap Satu hal Untuk pengembangan Disabilitasnya sendiri gitu loh Bukan untuk Advokasi Dan lain sebagainya itu Tapi Gue pernah ngomong gini Orang tuh lupa Banyak Banyak Temen-temen itu Yang lupa terhadap Memperjuangkan Disabilitas secara Undang-undang Atau Peraturan Tapi Ada banyak Disabilitas yang Sama sekali Atau Masih sangat kurang Dalam pengetahuan Pendidikan misalkan Atau pengetahuan Secara teknologi Yang tadi dibilang juga Ke era digitalisasi gitu ya Itu masih kurang banget Dan Menurut gue sekarang Banyak pemuda-pemuda Atau anak-anak Zaman sekarang tuh Yang bikin komunitas itu Untuk bikin pelatihan Kayak gitu Termasuk Gue selalu Selalu bilang gitu Temen-temen Ya Aktivisme itu Gak seribet Yang dibayangkan Harus Lu harus ngerti undang-undang Atau lu harus Datang ke Wali kota Atau ke DPR Misalkan Gak gitu gitu Tapi lu bisa berbuat Kayak Apa yang dilakukan Sama Bang Jack Karena sejauh ini Yang bisa jadi role model Itu doang Yang dia melakukan apa sih Maksudnya Bagaimana dia bisa Apa? Bingung kan? Bingung kan? Di YouTube Kayak gitu-gitu Karena Kalau gue sih Nonton duluan Bang Jack ya Yang di YouTube Jadi gue selalu bikin Itu jadi role model Ketika gue ngomong gitu Ya kalau gue sih Kalau om Jack sih Ya mungkin temen-temen Banyak yang tahu Di YouTube Di online Tapi Sebelum om Jack itu Mulai masuk ke dunia Advokas Apa stand up comedy Di offline Di jaman dulu tua Om Jack termasuk Aktivis yang Yang luar biasa aktif lah Yang banyak di Forum-forum Segala macem Bahkan lu udah sampe Sempet ke Aceh gitu om ya Lama juga disana ya Ke hutan-hutan loh ya Hutan-hutan Enggak Di Aceh ngapain tuh Advokasi Hari Advokasi Haramu Sumatra Atau gimana Enggak Lebih ke Anoa Waktu itu Anoa Anoa Enggak ada di Aceh Kali Di Sulawesi Oh salah ya Atau merasa apa Tapi memang merasa Pengen ke next step gitu ya Ada next Ada next stage Yang perlu Ini ya Perlu Coba gitu ya Ibaratnya gue Apa yang gue lakukan Kemaren itu Perlu ada yang nerusin Gitu Advokasi secara Secara face to face Secara konvensional Gitu ya Apalagi kalau kita bicara Memang pembuatan Regulasi dan sebagainya Itu tetap Harus ada yang Harus ada yang ngawal Harus ada yang seriusin Gitu loh Nah Tapi Kadang-kadang kan Kayak misalnya gini deh Ketika kita misalnya Udah punya undang-undang Berapa banyak sih orang Yang tahu dengan Dengan undang-undang gitu kan Tapi Berapa banyak juga orang Yang mau diundang Ke seminar Yang bicara undang-undang tersebut Waduh undangnya banyak banget itu ya Undangnya kan banyak banget gitu Lebih banyak dari Dari Itu kayaknya yang mau Pak undang sih Nah itu mungkin Gitu Nah gue Gue Berkontribusi Dengan misalnya Menyisipkan Mungkin gue gak akan ngomong Undang-undang nomor 8 Pasal apa Tapi Pasal-pasal itu tuh Gue formulasikan Menjadi materi-materi gue Gitu kan Bahwa Ini tuh sebenarnya udah ada Regulasinya udah ada Kayak gini Lo tuh punya hak Gitu untuk Untuk lo sekolah Lo punya pacar Lo nikah Gitu ya Lo Apa Lo punya Penghidupan yang layak Dan sebagainya gitu Tapi Dalam bahasa yang komedik Gitu Dan biasanya Kalau disisipin komedik Orang lebih Lama ingetnya Nah Ketika targetnya Memang Memang ke masyarakat Supaya masyarakat kan juga Mau berubah juga Karena kan Yes Bisa aja Bisa aja Regulasinya belum ada Tapi masyarakatnya udah Udah lebih inklusif Gitu kan Itu kan bisa aja terjadi Karena pendekatan-pendekatan Kayak gitu Ya buktinya kan Kayak misalnya Lo pada kuliah Kan sebelum Undang-undang nomor 8 Ada Iya juga ya Benar-benar Itu kenapa Artinya memang Karena ada beberapa orang Yang akhirnya Tersadari gitu kan Bahwa iya Teman-teman disabilitas Boleh Boleh kuliah kok Gitu Ya soalnya Gak ada universitas luar biasa Juga sih Gak ada juga Iya makanya Kalau kata padam Pasti mahal banget tuh Kalau ada Kalau kata padam Nanti kalau ada universitas luar biasa Ntar ada surga neraka luar biasa juga Gitu Iya Kacau kan Nah berarti Lu gini ya Karena kan sebetulnya Stand up Komedi itu kan adalah Kalau Mungkin orang banyak yang bilang tuh Komedi sempel berdiri gitu Tapi sebenarnya stand up itu kan Kalau dalam bahasa Itu kan seperti melawan gitu ya Ada memperjuangkan sesuatu Nah sekarang lu Membela Membela lah ya Membela melawan gitu kan Stand up for love gitu ya kan Nah itu Ya harus ya Itu harus banget ya Berarti tuh sebetulnya Apa sih yang pengen lu tuju sebetulnya om Dengan Dengan stand up ini gitu loh Selain ya tadi ya Ini masyarakat gitu Segala macem Tapi In the short term gitu kan Yang khususnya tentang ini deh Untuk show lu nanti gitu Sebenernya yang pengen lu capai Apa sih Dan ketika lu Memasukkan ini dalam materi Stand up komedi Sebenarnya gini ya Tadi mungkin Kalau misalnya balik lagi Sedikit tentang Tentang Kenapa gue juga pengen Bikin show seperti ini Selain yang tadi gue bilang Artinya gue Gue jenuh dengan Dengan advokasi model lama Gue juga pengen Sebenarnya gini Dalam dunia hiburan itu Gue pengen Kita sudah mulai punya standar Kalau mau bikin Hiburan yang inklusif Atau mau bikin hiburan yang accessible Itu seperti apa Itu yang gue pengen Jadi sebenarnya ya Sebenarnya kalau kita Rencana ininya Rencana awalnya Kalau misalnya Kemarin itu gak pandemi Gue Dan Comica.id Waktu itu udah setuju Bahwa kita akan bikin ini Menjadi Acara Hiburan yang paling akses Yang paling akses Yes Jadi Gue akan Tidak hanya Ada Bidang miring Yang menuju ke panggung Misalnya terus Nanti panggungnya juga Didesain Supaya Supaya ada guiding juga Jadi gue tahu Gue ada di sebelah kiri panggung Atau sebelah kanan Dan lain sebagainya Itu nanti akan dibuat Sedemikian rupa Jadi gue tahu Oh ini posisinya Di mana Apa Gue posisi gue lagi di mana Dan sebagainya Untuk penontonnya Itu juga akan ada JBI Untuk yang tuli Untuk teman-teman tuli Jurubahasa isyarat ya Ada jurubahasa isyarat Dan Kalau misalnya Kemarin juga jadi Untuk ini Untuk Apa namanya Offline Itu sebenarnya Akan ada Audio description Untuk teman-teman Tuna Netra Jadi Ada yang bisikin Tapi yang bisikinnya Pake alat Jadi gak Gak ganggu Gak ganggu Yang nonton yang lain Kalau dibisikin gitu kan Yang lain Gak ganggu Terus belum lagi Yang ngebisikin juga ikut ketawa Gitu kan Ikutan nonton juga Dia ketawa Nanti yang buta yang nonton Eh kenapa Gitu kan Kalau dia naanan ketawa Terkasihan juga ya Gitu kan Siksaan batin tuh Adinya mau ada itu Nah Tapi sekarang karena streaming online Jadi yang ada itu Hanya JBI Nah untuk audio description Kita masih bingung nih Bagaimana caranya Itu bisa dilakukan Untuk penonton Penonton Tuna Netra Yang apa namanya Yang nonton online Kalau misalnya Lu punya Yang nonton nih Misalnya punya usulan Gimana caranya Mungkin bisa komen ya Di Di Facebooknya Dimas Nanti Atau nanti di Youtube juga boleh ya Di Youtube juga nanti boleh Komen kira-kira Gimana caranya Supaya Teman-teman dapat Dapat audio description Kan Apa namanya Nggak mungkin juga Kita ngirim orang ke rumahnya Gitu kan Gitu Nah Itu gue pengen tuh sebenarnya Ini menjadi Menjadi Satu acara yang accessible Nah yang kedua Gue juga pengen Nunjukin Sebenarnya bukan Gue Jujur ya Gue tuh nggak Nggak pengen dilihat Sebagai stand-up komedian Tuna Netra Gue pengennya Udah Stand-up komedian Stand-up komedian aja Gue menghibur orang Titik Nah justru yang gue pengen Orang melihat Adalah Bahwa teman-teman Dengan disabilitas Butuh hiburan juga Itu yang Itu poin yang paling penting Yang gue pengen Sampein ke masyarakat Kita ini Nggak cuman Nggak cuman Ngurusin Advokasi Atau cuman Sekedar UMKM doang Kita juga Orang-orang yang butuh Hiburan juga Mungkin Di antara teman-teman Dengan disabilitas Ada yang lagi pacaran juga Bingung gitu Karena kita Mau ngapain yaudah Nonton stand-up aja Misalnya kayak gitu Artinya itu tuh Hal-hal yang Yang sebenarnya Nggak pernah Terpikir sebelumnya Dan mungkin juga Ada orang-orang yang Mikirnya Ah udah hiburan Belakangan aja Ngurusin Pendidikan aja dulu Ngurusin pekerjaan aja Dan mungkin Orang yang pengen Cari hiburan itu Nggak 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 jadi hiburan Karena nggak aksesibel ya Betul Karena misalnya Dia pengen nonton bioskop nih Ah banyakan Banyakan Adegan ininya Tanpa Narasinya Gue nggak tau Nggak apaan Jadi nonton aja di rumah Gitu ya Atau misalnya Dia susah masuk ke dalam Gedung bioskop Nah Betul Betul Tantangan Betul Betul Nah Jadi Gue pengen memunculkan Ini kan Ini kan Biasakan orang kan Suka Suka Tunggu-tungguan Ya gitu kan Bilangnya Gedungnya Nggak aksesibel Ya Jelas aja Apa yang Orang nggak pernah ada Yang pakai kursi roda Yang Datang kesini Sama kayak Ayam atau telur Yang pakai kursi roda Bilang Ya gue nggak kasih Itu karena Nggak ada Nggak ada aksesnya Itu Ini harus diputus Nah dalam konteks SEO gue Gue mau mutus Itu Bahkan Gue juga Ke comikanya Gue udah bilang Gitu Aksesibilitas ini Ini juga Apa namanya Mungkin Satu Apa ya Istilahnya Standar baru Ya Belum jadi standar sih Belum jadi standar Tapi Tapi Satu prestasi Bahwa Comika Gue mau apresiasi banget Comika gitu Karena mereka Akhirnya Memasukkan Unsur akses 900 ini Di dalam kontrak Oke Disebutin Disebutin Meskipun Tidak demanding Banget Gue nggak bilang yang Acaranya harus Harus ini Harus itu Gitu ya Misalkan Gue bilang gini Comika Punya kewajiban Gue lupa Ininya Tapi Kurang lebih ya Comika Punya kewajiban Untuk Memberikan akses Kepada penonton Untuk Penonton Dengan Dengan Disabilitas Nah Fitur-fitur Aksesibilitas ini Akan dibicarakan Dengan Gue Gitu loh Di kontraknya Jadi Jadi yaudah Kita Kita agree aja Dulu nih Mana nih Yang bisa Lo sanggupin Sekarang ini Gue nggak bilang Oh Lo harus 100% Gini ya Apa namanya Kita Kita bicarain Nah Terus Itu kan Kewajibannya Kewajibannya Si Comika Kewajibannya Gue adalah Gue juga jadi Konsultannya Mereka Untuk Diaksesibilitas Ini Gimana nih Supaya Teman-teman Semua Bisa Bisa Nonton Nah At least Mereka open Om ya Buat itu ya At least Mereka open Itu Dan Gue Really Really Appreciate Gitu Dan Gue Juga Artinya Ini Karena Pendekatan Teman-teman Juga Artinya Teman-teman Disabilitas Sudah cukup banyak Di dunia Standapan Ada Dhani Aditya Ada Adit Ada Gugun Beke Nah ini Jadi mereka Sudah Sudah tahu Oke Ini kebutuhannya Sudah ada Nah Gue yang Ngegong Untuk Ayo dong Kita coba ini deh Dan gue juga bilang Sama Comika Coba ini nanti Dijadikan Standar Jadi nanti Selain Di show Gue ada JBI Nanti kan Gue jual Digital Download Juga Nah Di digital Download Nanti ada JBI Juga Oh gitu Ya Itu Itu Banyus Sudah Salah seorang User Di Comika Sering Ya Penganut Aliran Colby Yes Bagi teman-teman Yang satu Sekte Ya Silahkan Beli tiket Bang Jack Ngomongin Soal masalah Tiket juga Jadi Sebelum kita Ketiket Tadi kan Lu bilang Bahwa Oke Comika Sudah akan Secure Bahwa Nanti akan Aksesibel Sesuai dengan Bisa Di deskripsi Ketika Teman-teman Kira-kira Nanti Ketika Mereka Sudah Beli tiket Tiket kan Nanti Baru Presale Setengah 13 September Soal harga Nanti kita Ngomongin Belakang Yang jelas Harganya Diskon Banget Di Presale Biar penasaran Di belakang Bisa Sikat Nah Itu Bentuknya Gimana Apakah Karena Online Apakah Nanti Mereka Nonton Via Zoom Atau Gimana Ada Bisa Kasih Deskripsi Nanti Soal Teknis Jadi Jadi Si Comika Ini Dia Punya Platform Sendiri Dia Punya Platform Sendiri Yang Mana Itu Sebenarnya Memungkinkan Untuk Interaksi Antara Penonton Sama Performernya Jadi Jadi Nanti Teman Teman Kalau Misalnya Mau Beli Tiket Masuk Ke Comika Dot ID Terus Cari Si Gue Namanya Gue Buta Bukan Bego Nah Nanti Disitu Ada Tiga Sebenarnya Ada Tiga Kelas Ya Ada Ada Dua Kelas Tapi Penjualannya Dari Dua Ini Ada Dua Sesi Yang Pertama Itu Pre-sell Nah Pre-sell Ini Gue Sebut Dengan Rabun Ayam Kelas Rabun Ayam Oh Gitu Kenapa Kenapa Karena Siang Siang Atau Gimana Gue Kan Nyari Istilah Yang Apa Yang Gue Ininkan Saya Gue Pakailah Jadi Kelas Ada Tiga Ada Rabun Ayam Ada Low Vision Ada Totally Blind Kemarin Kan Poster Gue Keluar Ya Itu Bini Gue Baca Ini Apa Rabun Ayam Itu Banyak Yang Ngedm Gue Juga Bang Ini Emang Cuma Buat Orang Buta Doang Jadi Merasa Kalau Rabun Ayam Gue Pilih Tiketing Itu Bukan Begitu Caranya Jadi Rabun Ayam Itu Pre-sell Dari Tanggal 13 Sampai Tanggal 20 20 Oke Lumayan Siap 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 Nabung Tapi Gak Mahal Nanti Bisa Dicek Nah Apa Dari Situ Nanti Setelah Tanggal 20 Yang Tadinya Rabun Ayam Ini Naik Nih Jadi Low Vision Jadi Kelas Low Vision Nah Kelas Low Vision Ini Dia Dia Hanya Menonton Aja Jadi Nonton Nanti Nonton Go Perform Terus Nggak ada Interaksi Disitu Selesai Acara Yaudah Nanti Tinggal Tutup Aplikasinya Selesai Tapi Ada Kelas Yang Paling Tinggi Ini Namanya Kelas Totally Blind Itu Sama Dari Tanggal 20 Dijual Ya Kalau Yang Low Vision Dari Tanggal 20 Sampai Tanggal 11 Oktober Oh Gitu Yang Low Vision Nah Totally Blind Sama Itu Dijualnya Juga Dari Tanggal 20 September Sampai 11 Oktober Tapi Bedanya Kalau Yang Totally Blind Lo Bidiket Lo Nonton Stand Up Gue Nah Setelah Itu Ada Interaksi Sama Gue Jadi Selesai Acara Kita Kita Akan Ngobrol Gitu Ngobrol Setengah Jam Namanya Itu Meet and Grid Ya Ada Meet and Grid Nya Udah Nanti Akan Bicara Lebih Detail Lagi Gimana Ini Gue Di Dibuka Ya Materi Gue Akan Dibedah Gitu Kenapa Gue Ngangkat Ini Kenapa Gue Ngangkat Behind The Sin Itu Kayak Gimana Serius Banget Tuh Kurang Lebih Nah Tadi Om Berarti Itu Platform Bisa Hanya Di Desktop Atau Di Komputer Atau Di Ada Aplikasinya Juga Enggak Dia Masih Masih Dari Browser Ya Tapi Gue Tuh Udah Pernah Nyobain Kalau Dari Laptop Gak Ada Masalah Dari Handphone Gue Belum Pernah Nyoba Karena Gue Baru Dua Kali Nonton Acara Online Yang Mereka Ya Dan Itu Kalau Untuk Yang Tuna Netra Itu Cukup Jouz Friendly Itu Enggak Karena Kita Juga Enggak Ada Interaksinya Jadi Untuk Masuk 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 Tuh Enggak Ada Ini Banyak Gimana Udah Ncoba Yang Versi Berarti Kalau Browser Bisa Dibuka Dari Web Browser Di HP Juga Berarti Ya Harus Ya Sekarang Emang Banyak Juga Aplikasi Aplikasi Yang Memang Basis Nya Browser Ya Setup Terus Nanti Misalkan Katakanlah Aplikasi Messenger Pun Sekarang Udah Emang Based On Browser Jadi Harusnya Sudah Aksesible Susah Susah Pake Browser Harusnya Masih Bisa Di Juga Di Dalam Situ Ya Ketika Udah Bisa Klik Link Terus Masuk Ya Udah Langsung Ya Nonton Oke 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 Kecuali Kalau Dia Nonton Youtube Di Komputer Mungkin Atau Di Browser Mungkin Mungkin Dia Baru Ketemu Laptop Nya Kemarin Gitu Kan Dia Ilang Selama 8 Tahun Dia Baru Tanggal 16 Oh Ini Namanya Laptop Mungkin Mungkin Selama Ini Dia KKN Di 3T 3T Karena Gak ada Pesawat Jadi Ternampar Di Saundong Ya Ya Oke Pokoknya Kita Ingin Sebanyak Mungkin Dan Siapapun Dan Perlu Di Highlight Lagi Ini Bukan Hanya Untuk Tuna Netra Aja Ya Buat Siapapun Buat Yang Tuli Pun Bisa Yang Disabilitas Fisik Pun Bisa Yang Non Disabilitas Pun Juga Bisa Ikut Meskipun Nanti Kelasnya Masuk Yang Total Blind Jujur Ya Gue Berharap Di Penjualan Pre-sale Nanti Itu Banyak Teman-teman Dengan Disabilitas Yang Sikat Tiket Karena Murah Banget Hampir Setengah Ya Hampir Setengah 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 Dalam Seminggu Itu Sikat Tiket Terutama Untuk Teman-teman Disabilitas Biar Nanti Bisa Ngeramein Karena Bahkan Gue udah Udah siap-siap Ini Loh Tanya Tanggal Empat Kan Gue Pengen Siap-siap Ini Ngebuk 50 Nanti Gue Jual Lagi Harga Mahal Anjai 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 Calok Gue Calokin Ya soalnya Om Blindman Jack Siapa yang gak Kenal Pasti Bangin Banget Nonton Gue ambil Profit 20% Lumayan Tentang Tentang ini banyak lah ya bodohnya enggak lah itu pokoknya kita pengen semakin banyak teman-teman yang bisa ikut ya biar-biar dapat inspirasi juga dan dan tadi gua kan tujuan gua utama adalah membuktikan bahwa teman-teman disabilitas ini butuh hiburan jadi ini sekarang fasilitasnya udah ada nih udah apa namanya dia mungkin memang masih banyak kurangnya sana-sini gitu tapi kalau misalnya teman-teman bisa ikut peran serta apa namanya ikut ambil-ambil untuk untuk nonton itu akan lebih baik gua gua bukan mikirin ngomong gini bukan supaya tiketnya habis ya tapi emang bener-bener waktu pengen ini aja pengen-pengen teman-teman bener-bener nonton datang bukan datang yang anexis gitu kan terus di nanti juga bisa diposting di sosial media dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa nih kita kan juga butuh hiburan dan dan baru di-highlight ini ya kita nggak mau bawa-bawa identitas ini ya tapi emang faktanya adalah lu berarti ya senap komedian with disability pertama yang bikin spesial ya berarti kan Oh enggak enggak gue Hai mungkin kedua kayaknya tapi di komikanya baru lu kan apa di di komika ID baru lu kan kalau comika ID ya kayaknya baru gua baru lu kan ya kalau apa komik pertama yang bikin komik dengan disabilitas yang pertama bikin spesial tuh Dhani Dhani Aditya ya tapi buat konteksnya yang blind lu lah ini ya kayaknya kalau blind kayaknya gua deh nah itu dia kan sebetulkan kita ini juga nyonya bahwa semoga aja dengan ada ini bisa meng-inspire teman-teman lain juga ya karena kan memang cuap-cuap ini kan salah satu strength ya dari teman-teman tunet ya sebenarnya itu lebih enak banget ngomongnya soalnya gue gue tuh memang udah berapa kali gitu ya ada yang ngelepon gua WhatsApp gua anak-anak lah apa Bang gue mau dong belajar sendap temen-temen punan netra gitu cuman eh enggak ada yang lanjut gitu Whatsapp gitu terus tapi begitu begitu gua bilang coba lo ini dulu akhirnya enggak mereka enggak lanjut nah justru malah lebih banyak teman-teman yang dengan disabilitas fisik itu dan disabilitas fisik ini juga bukan teman-teman organisasi gitu loh tapi emang entah mereka dari mana gitu ya yang karena waktu itu melihat nonton Dhani Aditya yang maju akhirnya mereka terinspirasi untuk oh ya udah gue juga ini deh gitu kan sekarang tuh banyak banget yang udah yang udah terkenal Anggi ada terus si Tanjung Eh Epen terus tadi Gugun Beke tuh lucu banget tuh Adit Adit juga dia pakai kursi roda gitu ya Nah itu tuh yang disabilitas fisik malah 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 lebih banyak padahal tahu sendiri kan teman-teman tunanetra kalau lagi cerita aja suaranya bisa pake tiga empat suara gitu loh itu aja dulu udah udah jalan ya bener kan sebetulnya jadi sebuah strength tuh yang perlu nah mungkin gini Oh mungkin gini bahwa teman-teman tuh kadang-kadang kan yang pertama kenapa sulit tuh karena pertama belum dapet role model ya kan perlu ada role model yang kedua prospeknya Nah kita ngomongin nih bahwa tadi kan kita ngomongin bahwa stand-up comedy ini oke lah buat aktif aktif aktifizm adalah it's a part of aktifizm barang lu belum baru apa enggak banyak ngomong aja udah bisa mafokasi at least mengadvokasi komika ID gitu kan buat membuka asesibilitas nah tapi lebih dari segi prospek future kedepang kedepan dalam hal ini Om sebagai apa mata pencaharian sebagai sebuah profesi gitu kan lu gimana sih bisa memberikan pandangan atau gambaran ke teman-teman yang mungkin minat buat ini di bidang ini Hai eh sebenarnya ini kalau dibilang gua gua nggak mau bilang ini seni yang gampang ya tetapi ini seni yang modalnya tuh lo sebenarnya udah ada di seharian lo karena karena kita kita segeri kita bicara tentang keresahan tentang pengalaman hidup kita yang mana teman-teman dengan disabilitas juga pasti banyak mengalami hal tersebut gitu Yes lo yang tinggal di Panti misalnya lo yang tinggal di sama keluarga lo yang mungkin nggak bisa wait 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 what is that out gagal iya out out gagal waduh itu harus banget ya harus banget ya waduh mampus-mampus lu bercanda lu begitu sih waduh waduh lu ke-luh kita mulanya kayaknya telat Oh mulai kayaknya ada kelewat satu kayaknya ya ya harusnya sold out berarti ya ya amin amin ya 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 lanjut-lanjut ya gua tadi ngomong apa itu soalnya penting banget soalnya tadi itu oke itu penting banget ya gue juga pengennya setelah setelah gua show ini show ini gitu ya gue pengen pengen bikin kelas lah gue pengen tapi prakteknya mereka harus di komunitas itu open mic open mic ya kalau kalau komunitasnya gua jujur gua enggak enggak setuju kalau misalkan kalau kalau di stand-up itu kan komunitas kan kita kita yang menginduknya kepada stand-up Indo ya jadi ada stand-up Indo Jakarta Selatan regional wilayah gitu ya bersama wilayah ya Nah tapi gue tuh enggak setuju kalau misalnya kita bikin stand-up Indodisabilitas itu gue enggak enggak gue juga enggak setuju itu gue pengennya udah lo masuk aja ke ini kota-kota di apa komunitas di kota-kota lu gitu ya tapi kalau misalnya mau belajar basicnya dulu lo lo enggak enggak nyaman nih misalnya lo belajar sama temen-temen yang awas gitu ya pengen belajar sama gua dulu atau sama kelompok apa teman-teman tunan itu ya udah enggak papa nanti Insya Allah gua bikin kelasnya terus nanti ini apa setelah itu kalau misalnya udah udah bisa nulis sudah punya satu man hari udah lu cari komunitas komunitas di sekitar lo ini terus open mic disitu nanti kasih tahu kita hasilnya gimana nah sebenarnya gue mau nyambung sama tadi sama barusan juga sebenarnya mungkin masalah besarnya itu disitu sih Bang Jack Kadim jadi yang buat teman-teman yang emang tertarik sama stand-up banyak sebenarnya yang memang penikmat ataupun yang mau belajar cuman kan masalahnya ada juga temen-temen yang misalkan dia nggak ada komunitas stand-upnya kan kalau dulu tuh hampir-hampir every every place tuh ada gitu kan every city itu ada-ada stand-up kayak di tempat gue ini dulu mereka pernah launching gue pernah cari Twitternya tuh ada-ada cuman kayaknya udah tutup apa-apa kayak gimana si komunitasnya mati Suka Bumi ya lu ya Iya Suka Bumi itu sekarang ya ke Bogor ininya ke Bogor akhirnya ke Bogor masalahnya Suka Bumi Bogor macetnya jauh ya kayaknya dulu Suka Bumi ada deh sempet ada gitu ya ya sempet-sempet ada sempet ada terus sekarang yang ini jadi pada ke Bogor ya gua sempet research tentang itu nah mungkin masalah temen-temen Tuna Netra itu sebenarnya bukan karena mereka pengen latihannya sama tunat atau bikin komunitas stand-up indodisability gitu cuman lebih kepada ketika mereka mau nyari komunitasnya di tempatnya tuh nggak ada komunitas untuk latihan itu gitu loh sedangkan kalau misalkan latihan kayak misalkan di online sekalipun kan jarang banget baru setahun terakhir ini banyak gitu kan Radit pernah buka kelasnya Panji bikin buku kan kemarin itu terus ada kelasnya juga tapi kan ya mungkin temen-temen juga masih bingung ini tuh sebenarnya kalau gua ikut latihan ini dengan mengeluarin dana segini tuh prospeknya apa buat gue gitu kan dan bakal balik lagi ke situ sedangkan di tempat gua aja komunitasnya nggak ada tuh nah itu jadi 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 ini sih nah mungkin kalau dilema ya iya jadi dilema mungkin kalau kita bikin kelas bareng gitu buat belajar bareng terus kayak kombut gitu terus bikin open mic online gitu buat ya bukan bukan untuk bikin komunitas baru cuman lebih kepada latihan di awal sama ketika mereka gabung di komunitas setidaknya mereka udah punya bahan gitu ya ya jadi langsung bisa open mic enggak cuman kayak gue nih gue datang ke Bogor buat nonton orang open mic ngapain iya udah udah memacet jauh gitu kan macet jauh datang sana cuman duduk udah gitu pulang ngapain gitu jadi ketika lu main ke tempat open mic lu udah memastikan bahwa lu punya materi buat lu open gitu loh setidaknya gitu ya itu aja sih mungkin masalah-masalah yang kata lu tadi mau belajar mau belajar tapi akhirnya mat nggak dilanjutin tuh mungkin gara-gara masalah-masalah itu juga sih mungkin ya ya bisa jadi artinya gua juga tidak menutup kemungkinan gitu bahwa faktornya kan banyak gitu ya nah tapi gua juga pengen ketika nanti gua buka kelas gua pengen pengen juga bisa ngukur temen-temen yang bener-bener serius gitu warnanya ya udah lo kesulitan lo apa kalau misalnya memang bisa di apa namanya bisa kita atasin bersama kita akan cari solusinya gitu jadi gua juga pengen keseriusannya tuh terukur juga gitu loh New apa enggak 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 cuma sekarang gini sering-sering kan kalau kita bilang ini gua buka kelas nih tiba-tiba yang masuk ada 80 orang gitu kan tapi dari 80 orang itu cuma tiga yang bener-bener serius ya gua mendingan dari awal tiga orang ini aja gua pegang gitu loh ya saya mengalami hal tersebut soalnya makanya kan saya mengalami artinya kalau misalnya cuman sekedar pengen tahu doang ya udah lo nonton aja di YouTube nonton dimana nanti kalau misalnya memang tumbuh ketertarikan lebih tinggi baru-baru ngobrol sama gue gitu itu perlu perlu ada asesmen dari awal sih dan mungkin dari form dari pendaftaran aja itu bisa nggak asesmen ini sebenarnya sejauh apa sih karena menurut gua yang minat di temen-temen tunanetra yang minat sama stand-up tuh banyak banyak-banyak tapi bener-bener omjek tadi kan bahwa ini bukan seni yang gampang ya karena bukan hanya butuh cuap-cuap tapi lu butuh bisa nulis materi kan betul nah lu butuh skill nulis juga karena kan ditulisan itu lu bisa meng-organize ide-ide lu ya kan pence line motor mana dan itu butuh skill itu nggak gampang ya kecuali kalau lu emang belajar dari soleh solihun ya kalau itu mah udah ya mah anomali dah soleh solihun Mongol itu mah anomali itu itu udah nulis kagak lucu iyeh nulis tuh cuman kayaknya cuman pointers doang dan itu juga kayaknya di kepala doang aku mau ngomong tapi kalau ada temen-temen yang memang bisa bakas itu luar biasa loh maksudnya nggak perlu ada mungkin kan mungkin emang emang bener-bener kuat di memory ya kan bisa memorinya kuat segala macem bisa pecah juga menurut gua temen-temen tunan tuh banyak yang kayak gitu loh sebenernya mereka tuh tanpa tanpa tinggal diarahin ini aja mereka cukup tau dikasih material dikasih material tentang apa itu set up apa itu punchline itu 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 aja yang yang penting mereka ini supaya bisa ngurut pada kasusnya tuh banyak banget yang mereka nggak ngerti itu pun bisa lucu ngobrol gini 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 tiba-tiba gerrrr gerrrr itu banyak banget yang kayak gitu dan di luar itu lebih penting lagi juga adalah mereka harus melatih kepercayaan diri ya ya self-confidence itu harus dilatih gitu karena dengan ya mungkin lu sendiri ngerasain juga Om ya bahwa lu kan juga ikut banyak open mic segala macem nah disitu lu teruji mental lu kan karena kan ya lu masih punya pengalaman coba share deh mungkin ada nggak pas lu awal-awal atau gimana gitu lu masuk komunitas lu cuman dapet respect tuh satu hari orang buta bisa nyampe ke cafe respect apalagi bisa pakai bisa pakai handphone bisa pakai handphone respect bisa di project online berani naik ke panggung respect gitu kan minggu depannya udah kagak ada respect lagi lu lucu apa enggak Bang Sat iya 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 gitu iya 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 gitu nah temen-temen harus siap itu ya bahwa gitu ya gua pernah apa namanya naik nih udah udah apa namanya kayaknya ketiga kali deh ketiga kalinya gua naik open mic ya kalau nggak salah tuh tiga kali apa empat kali gitu gua ngebom gitu jadi yang gua bawain nggak lucu nggak lucu nggak lucu nggak lucu gitu kan nah kebetulan gua dapet ininya pertama gitu pas gua turun panggung MC naik ya terima kasih kepada perwakilan dari dinas sosial yang sudah mau membuka acara kita malam hari ini gokil gila itu maksudnya lucu sih keren cuman buat temen-temen yang nggak kuat mental itu bener-bener ngedon loh karena temen-temen disabilitas jujur aja nggak biasa digituin kan betul di apa ibaratnya selalu kita kan selalu ibaratnya kalau nggak over expectation itu underestimate kan dan biasanya lebih banyak over expectation kayak ya nggak apa-apa lah namanya juga tunanetra kayak gitu ikan basic kayak gitu kan gila tuh menurut gua temen-temen komunitas ini juga nggak 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 jahat karena emang ya lu komunitas komunitas komedi lu harus lucu gitu loh jadi standarnya lucu aja gitu gitu ya udah lu akan di akan dihajar gitu bener-bener gue jadi inget kisahnya remin juga kan kayak gitu kan sebenernya waktu awal-awal sorry gue ambil minum dulu ya Banyu lanjut aja ya gitu dan menurut gue tuh MC nya the best sih Rosti iya makanya gue sering kayak gitu gitu loh yang dan gue pernah ya ada tahun lalu lah tahun lalu itu gue pernah bukan pernah gue memang sengaja mungkin ada sekitar dua bulan gue rajin naik open mic seminggu dua kali itu gue nggak punya materi baru tapi gue cuman mau ngeberesin delivery gue doang karena gue tau gue tuh banyak ketika gue nonton istri gue tuh yang ngomong tuh apa namanya ah kamu tuh kebanyakan eh kebanyakan eh eh sama apa itu namanya gitu apa itu namanya dan ketika gue nonton video gue bener ternyata jadi kalau gue gue bawain materi lima menit mungkin yang dua menit tuh eh sama apa itu namanya eh eh apa itu namanya gitu loh oke oke itu gue benerin selama dua bulan dan selama dua bulan itu gue dicela-cela sama setiap gue turun gue juga dicela-cela gitu ya ini bang Jek emang gini ya dia hari ini memang set up semua nanti minggu depan baru pancelainnya nih kayak gitu-gitu itu kalau lo nggak kuat mental lo ya udah lo akan tersinggung lo nggak mau datang lagi dan lain sebagainya gitu nah makanya gue juga pernah gini mungkin eh kita gue tuh punya pikiran gini salah satu cara untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat itu adalah menjadi seorang entertain karena entertain itu mau nggak mau itu pasti punya 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 army gitu loh pasti punya army nah eh tapi untuk masuk situ menurut gue tuh eh memang disabilitas tuh kayaknya emang harus belajar stand up comedy deh karena untuk bisa melatih mental mereka tuh supaya ya udah terima aja kalau kita tuh disabilitas gitu loh ya karena masih banyak temen-temen yang dia disabilitas tapi kalau Dina masih merasa kalau ini tuh bukan itu tuh bukan gue gitu loh masih belum menerima itu dan stand up comedy tuh bisa membuat eh apa ya ya udah gitu aja gitu karena kan roasting yang kayak gitu itu banyak banget iya gitu kayak iya terus karena memang karena memang basicnya itu kan berangkat dari pertama public speakingnya ya artinya lo lo akan belajar public speaking disitu dan dan berarti lo akan berdiri di tengah orang-orang dan lo berbicara itu nah yang kedua adalah lo berusaha untuk mencari sesuatu dari hidup lo dari keseharian lo yang bisa dibagi sama orang gitu nah sekarang gak usah ngomongin komedinya aja dulu deh untuk sharing cerita keseharian lo aja ke orang lain kan kadang-kadang kita masih susah gitu loh ada temen-temen yang ngerasa apa namanya hidup gue susah hidup gue menyedihkan gitu nanti gue akan dihina sama orang-orang padahal itu kalau misalnya bisa di share dengan baik orang akan ngerti oh hidup lo kayak begitu ya gitu jadi ironinya itu dibagi orang akan ngerti dan orang akan berubah ada sikapnya terhadap apa-apa apa yang lo lakukan apa yang mereka lakukan ke lo gitu itu sih kalau menurut gue dan juga belajar untuk gak baperan om ya iya 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 keren banget sih itu stand up comedy tuh ngajarin kita buat gak baper sih menurut gue ya karena kan begini ini persoalan klasik ya kadang-kadang kita kan selalu ketika mengalami sebuah kegagalan atau perlaku yang kurang menyenangkan selalu kita blaming itu adalah oh ini pasti gara-gara gue disabilitas nih makanya gue digini-giniin blablabla padahal belum tentu kayak tadi lo cerita tadi bahwa ya karena simply lo gak lucu aja iya iya kan simply lo gak lucu aja gitu kan yang dicari disini kan bukan pengen nonton lo karena lo disabilitas atau enggak tapi lo lucu gak sih gitu kan dan itu cool sih menurut gue buat temen-temen yang mau belajar tentang biar gak baperan tuh keren banget menurut gue ya iya itu 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 banyak banget intinya improvement itu olocor dan sangat berguna banget buat kehidupan sehari-hari ngomongin soal itu lagi om jujur jujur saja om ya penghasilan jadi seorang komedian sekarang itu lumayan gak menurut lu? buat lu sebenarnya kalo gak ada pandemi lumayan lumayan ya karena kan memang sering ya kayak Iya kan karena udah banyak kayak acara-acara apa acara seminar apa gitu kadang-kadang buat selingannya stand up gitu ya ya tering ya eh gue gue tuh kan sempet vakum ya dari stand up ini gini gue mulai stand up itu sebenarnya kan gue 2013 ya 2013 terus pas gue balik ke apa dan itu gue mulai waktu gue di Adelaide itu nah terus gue balik Indonesia gue gabung sama komunitas itu 2015 2015 eh pas eh sorry 2016 anak gue lahir Oke terus istri gue kan waktu itu iya karena kita cuman tekniknya kita cuman berdua yang enggak ada nyokap enggak ada nyokap apa orang tuanya dia juga enggak enggak ada karena kita di lombok jadi gue harus nginvestasi waktu lebih banyak buat ngurusin anak-anak juga gitu akhirnya bagi tugaslah sama-sama istri gue jadi buat sempet vakum sekitar dua tahunan terus 2018 gua mulai ini lagi gua mulai aktif lagi itu lebih di lombok dan di Surabaya waktu itu gua ini gua masuknya gitu nah jadi dari gua berapa tahun gua stand up ini gua tuh udah banyak banget yang memang akhirnya gua bisa share ya gua bisa gua bisa bagikan ke orang-orang dari apa yang itu tadi yang gua meresahkan dan apa yang sebenarnya gua gua pikir itu tadinya tabu gua pikirannya nggak bisa di nggak bisa bicarain tapi ketika gua bicarain hal tersebut orang justru malah ini malah malah berubah gitu loh dan lebih mudah untuk menerimanya ya ya dan jadi lebih lebih mudah juga untuk untuk menerima si komunitasnya itu ya jadi buat temen-temen yang memang minat tenang tuh ya udah ada role model bisa dipelajarin ya saya pelajari tapi pembuktikan nanti nih di spesial dia tanggal 17-17 Oktober kalau dia nggak lucu ya udah kita tinggalin berarti bukan role model yang bagus ya gitu tapi mau tahu lucu atau enggak harus nonton dulu ya nonton dulu harus nonton dulu dan ya tunjukkanlah bahwa kita memang inilah ya bukan karena omjek ini Tuna Netra tapi kita mendukung lah ya mendukung bahwa ada upaya buat tadi apalagi ada avokasi juga untuk disaksesibilitas dan lain-lain gitu ya dan tapi dari semua itu Om lu kan akan ngomongin banyak soal disabilitas ya mungkin lu bakal senggol sana senggol sini ya 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 saya sudah siap Pak ini ini mungkin the last question of the last question ya lu udah siap kalau nanti dimusuhin sama temen-temen itu sendiri Insyaallah mudah-mudahan tidak terjadi tapi saya sudah menyiapkan argumentasinya kenapa saya ngomong begini saya ngomong begitu nah ini juga satu hal yang yang kita harus pelajari dari stand-up comedy ya karena tadi we this is what we stand up ini kenapa kita bela gitu ya di panggung mungkin kita memang lebih kuat di unsur komedinya gitu tapi ketika offline artinya ketika nanti kita ketemu dengan penonton-penonton kita terus ada yang bilang lu kemarin ngomong gini sih kalau gini sih kalau enggak belain disabilitasnya tiba-tiba berubah sisi di apa di akhir ini di akhir pertunjukan nah itu gua lu udah kasih spoiler dong nggak apa-apa biar orang biar ini kan ya biar beli tiket ya oke nah itu gua gua tuh udah gua udah menyiapkan argumentasinya ini loh yang gue pengen-pengen sampein dan gua juga gua juga berpikir ya enggak apa-apa nih gua di-gua dimusuhin tapi gua tak 23 tahun lagi lu sadar ya apa yang gua ngomong itu bener gitu oke nih ini emang udah mentalnya sudah teruji ya di stand-up comedy open mic dibully akhirnya akhirnya udah siap buat nanti tapi niatnya saya yang paling utama menghibur saya menghibur dengan cara saya sendiri tidak ada niat saya untuk memecah belah teman-teman ya lu soalnya bukan cewek seksi om bukan apa apa paneta pemersatu bangsa lu waduh kenapa harus kesitu dibawanya selalu judul-judulnya begitu kan itu pemersatu bangsa oke om jek oke om jek last dari gue kira 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 beat apa aja sih yang bakal dibawain tentang yang spoiler dikit aja gitu apa aja yang bakal dibawain di stand-up nanti ya itu kayaknya tadi di awal udah gua sempet sampein ya ada tentang pertama ada tentang bagaimana orang-orang dengan disabilitas itu berinteraksi dengan orang non-disabilitas dan cikuknya orang non-disabilitas ketika harus berinteraksi dengan orang-orang dengan disabilitas ketika mereka di satu kerjaan yang sama gitu kan ketika mereka ada di satu kelas yang sama harus belajar sama orang dengan disabilitas kan banyak terjadi kelucuan-kelucuan gitu kan terus salah satunya juga ada beat favorit gue yang mengenai bagaimana guiding block itu dulu dipasang bikin kita menjadi berputar-putar itu jadi klub-klub house kita itu juga salah satu beat yang akan gue bawain juga nanti ini karena itu satu itu beat-beat favorit gue dan dua orang kalau dengar itu tuh emang katanya ini banget relate banget jadi semua orang tuh tahu gitu akhirnya tahu kalau kalau ternyata dulu tuh masangnya salah jadi banyak orang yang notice gitu dengan dengan guiding block ini gitu ya dan ketika gue ceritain beat gue mereka inget iya dulu emang gue ngeliat guiding blocknya tuh muter gitu jadi oh dan itu salah ya ternyata gitu gitu dan jadi gini juga ya maksudnya gini kan materi lu tadi banyak tentang disabilitas tapi sebetulnya materi ini juga bisa dinikmati oleh yang non disabilitas tetap relate ya betul betul karena karena justru objek tertawaannya adalah orang-orang non disabilitas itu oke 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 nah buat temen-temen disabilitas kira-kira kan kalo kalo kita masuk ke stand up gitu loh apa sih yang lu pengen sampaikan atau apa sih yang lu pengen supaya temen-temen disabilitas lu pikirin setelah nonton show lu ini gitu loh bang Jack gua sih lebih pengen mereka bisa lebih ekspresif in anyhow nggak perlu di stand up mungkin ada yang pengen ngelukis mungkin ada yang pengen lewat nyanyi tapi intinya adalah gua pengen lebih banyak temen-temen disabilitas yang keluar ke masyarakat berbaur dengan masyarakat tunjukin aja diri lu siapa gitu loh bahwa ini lu gua gua si A dan gua adalah pelukis ini lu gua si B dan gua adalah pantomim bahkan misalnya temen-temen disabilitas yang ini lu gua punya punya keterampilan gua punya skill yang bisa digunakan untuk memajukan sebuah perusahaan misalnya kayak gitu seberani itu temen-temen untuk mulai mengapresiasi dan mengekspresikan diri gua sih pengen itu gitu loh oke jadi lebih ke temen-temen supaya lebih percaya diri sama dirinya sendiri gitu ya iya percaya diri sama dirinya sendiri dong ya masa percaya diri pada bapaknya kan tidak mungkin nah jadi untuk teman-teman disabilitas jangan lupa untuk beli tiketnya preselnya mulai tanggal 13 September sampai tanggal 20 September ini yes dan boleh di reveal om harganya om oke jadi yang untuk kelas rabun ayam itu harganya enggak banget sih lu Tuhan lu ya agak keren dikit kayak miopi kayak apa kayak gitu lu itu stage dalam penglihatan gua itu oh iya 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 oh lu gitu dulu ya iya kan gua rabun ayam dulu gak bisa ngeliat malem gitu makanya gua pengen oh harusnya ceritain dulu dong kenapa yeah iya 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 oke jadi yang pengalaman pribadi hahaha dan kita jadi kasian jadinya oh enggak namun juga propagali dana sosial ya hahaha jadi... padimana om tadi padimana nah riko itu namanya itu gitu tu hahaha oke oke jadi yang rabun ayam itu 85.000 rb rb oke Seperti yang gue jelasin tadi akan dijual dari tanggal 13 September sampai tanggal 20 September Nah nanti tanggal 21 September yang Rabun ayam ini akan naik harganya menjadi hari Senin naik ya Rp35.000 hari Senin harga naik harga Rp135.000 ya jadi Rp135.000 Nah bersamaan dengan yang low vision itu ada totally blind totally blind itu Rp185.000 Oke oke itu makanya lumayan kan kalau gua borong terus gua jual lagi nah jadi teman-teman sebelum saya borong saya jual lagi jadi pas tanggal 13 langsung aja masuk ke comika.id ya c-o-m-i-k-a-t-i-d Oke nanti disitu ada link tiket show ya ya di tiket show itu terus cari yang judul show-nya apa om Gue buta bukan bego gue buta bukan bego judulnya provokatif sekali Oh ya harus baru judul aja bikin banyak orang banyak baper tuh kayaknya ya Oke itu aja mungkin sekali lagi good luck buat show-nya terus juga buat persiapan lu juga semoga semua lancar ya dan semoga nanti nggak demam panggung ketika tanggal 17 Oktober nanti dan kita support banget nih biarin teman-teman banyak yang ikut juga nonton juga dan dapat inspirasinya dan belajar buat tidak baper sih itu gue sih poinnya belajar buat tidak baper karena di kehidupan ini kita butuh untuk tidak baper ya bukan hanya di dalam nonton ini doang tapi hidup masalah hari pun kita nggak boleh baper kalau lu baper lu nggak bakal kemana-mana lah dikit-dikit sensi dikit-dikit tersinggung marah ya udah selesai dihidup lu ya ya dan kita juga menyediakan kanal nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk klarifikasi boleh oh iya betul-betul nanti kita akan undang kalau ada yang mau su gitu ya ada yang mau su om Jack ada kemungkinan saya menjadi orang pertama yang tiga kali datang ke channel ini iya ya kita akan buka ya setelah itu ya kita lihat apakah harus ada klarifikasi setelah 17 Oktober paling cepet tanggal 18 gua kabarin ya 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 oke Om thank you banget ya Om sampai sampai ketemu lagi sukseser kita nunggu lupa banget tanggal 13-an nanti ya Moga nanti sold out langsung laku keras gitu ya hari pertama sold out gitu ya Oke teman-teman makasih banyak buat yang sudah gabung eh jangan lupa untuk klik subscribe ya di channel limaspemu haram ini karena akan banyak konten-konten menarik dan juga menginspirasinya banyak Oke Banyu ada yang mau disampaikan cukup cukup ya Oke thank you buat Banyu thank you Om Jack sampai ketemu lagi Om ya Oke thank you Oke thank you buat people and see ya see ya